Pemirsa seorang pria babak belur di amuk masa pedagang Pasar Tasik, Jakarta Pusat. Pria tersebut diduga melakukan penipuan, membeli busana muslim senilai 200-an juta rupiah dengan slip transfer bank palsu. Seorang pria digelandang warga dalam kondisi babak belur. Pria tersebut dihakimi masa pedagang di kawasan Pasar Tasik, Gambir, Jakarta Pusat. Warga menyerahkan pria tersebut kepada polisi lalu lintas. Pria tersebut diduga pelaku penipuan. Seorang pedagang Pasar Tasik mengakui tipu hingga ratusan juta rupiah dalam transaksi busana muslim. Pelaku dan korban bertransaksi lebih dari 10 kali dengan pembayaran transfer bank. Korban menyadari penipuan setelah memeriksa saldo rekening di bank. Bahkan struk atau slip transfer bank yang diberikan pelaku diduga palsu. Saya jualan di Pasar Tasik. selama ini dia transaksi itu memang dia cash dari transfer bank dari ATM. Diperiksa sama saya memang ATM-nya yang diresinya itu atas nama saya, terus nomor rekening saya benar. Tapi itu pas dicek di bank masuk. Tidak ada. Tidak ada diut masuk itu, Pak? Tidak ada uangnya. Senilai berapa, Pak? 10 kali transaksi tidak masuk. 10 kali transaksi busana muslim bernilai lebih dari 200 juta rupiah. Namun saat diperiksa, tidak ada transfer dari rekening atas nama pelaku. Warga dan pedagang yang mengetahui penipuan ini langsung menghakimi pelaku. Pelaku penipuan dalam pemeriksaan unit Satreskrim Polres Metro Jakarta Pusat. Dari Jakarta Pusat, Rani Sanjaya, ANews, melaporkan.